Bismillahirrohmanirrohim Yo assalamualaikum brother Kembali lagi bersama gue si Tampan Film Kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul The Nest 2021 Film yang masih sangat hot-hotnya untuk kita bahas di Tampan Film Sebelum lanjut ke inti cerita filmnya Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys Seperti biasa Supaya Tampan Film bisa terus berkembang Dan bisa untuk membahas film tanah air Ataupun luar negeri Oke lanjut ke inti cerita filmnya guys Cerita dimulai di saat suatu keluarga Yang hendak berjalan-jalan di suatu pedesaan keluarga Mereka beranggotakan suami istri dan satu anak Yang bernama Meg Dan ayah ibunya bernama Beth dan Jake Tibalah mereka tertarik dengan properti bekas Yang dijual di pekarangan rumah orang Mereka pun mulai melihat-lihat semua barang Yang masih layak pakai untuk mereka beli Dan mereka gunakan di rumahnya Akhirnya Jake tertarik dengan meja kecil Yang masih sangat bagus untuk digunakan Dan Meg tertarik dengan boneka teddy bear Meg pun ingin memilikinya Seketika Beth Ibu dari Meg pun menanyakan Berapa harga boneka ini Tapi si penjual properti Bapak tua ini malah bilang Untuk gadis kecil ini Kau bisa memilikinya gratis Dengan tetapan wajah yang kosong Seperti ada hal yang tidak beres Dengan si bapak tua ini Yang menjual properti bekas rumahnya Dan Jake membeli meja Yang tadi dipilihnya Dan telah membayarnya Dengan bonus boneka teddy bear Tapi Meg beri nama boneka itu Dengan nama Ricky Ternyata di rumah bapak tua itu Ada pihak keluarga si bapak Yang mengintip di jendela Mungkin itu anaknya Si bapak atau cucunya Terus si anak itu menghampiri Ibu dan saudaranya yang lain Dengan kondisi sangat mengerikan Dan menjijikan Seperti terkena serangan parasit Dan akhirnya si bapak tua itu pun Masuk ke dalam rumahnya Dan terujuk-ujuk menembak istrinya Sendiri dengan kondisi seperti itu Dan istrinya pun tewas Entah apa yang telah dialami oleh Pihak keluarga si bapak tua itu Tapi nanti kita bakal tahu Kenapa semua ini terjadi Oke lanjut Singkat cerita Mereka pun pergi ke suatu taman anak-anak Supaya Meg bisa dengan leluasa Bermain di taman anak-anak itu Tapi saat Beth dan Jack Sedang sibuk mengobrol Dan melupakan Meg anaknya Mereka pun mendengar jeritan dari Meg Dan langsung lari begitu saja Untuk memastikan anaknya Baik-baik saja Dan setelah ditemukan Meg sudah tidak sadarkan diri Dan mulutnya mengeluarkan darah Dan di sebelahnya ada boneka Meg Dengan bercak darah di badan boneka itu Entah apa yang terjadi Mari kita lanjutkan 6 minggu kemudian Meg akhirnya sehat kembali Dan sedang diasuh oleh tetangganya Yang bernama Marissa Tapi sikap dan perilaku Meg Jadi sangat berbeda Meg bersikap seperti orang dewasa Yang kurang ajar Di lain tempat Beth dan Jack sedang mendapatkan masalah Karena Beth terkena PHK di pekerjaannya Dan mereka berdua memikirkan hal itu Supaya mereka bisa tetap bertahan hidup Tibalah saat mereka pulang Ada Marissa Dan Jack dengan keingetan Mau mengasihnya uang Tapi Marissa menolaknya Kata Marissa ada lain jengsasa Sahai atuh Marissa pun pulang ke rumahnya Dan Beth menghampiri Meg di kamar Yang sudah tertidur Karena Meg begitu manja dengan ibunya Dan mau setiap waktu ditemani oleh ibunya Esok hari pun tiba Dan Beth mengantarkan Meg untuk bersekolah Tapi Meg selalu tidak mau masuk kelas Dan lebih memilih untuk tidak sekolah saja Dengan terpaksa Meg pun dititipkan ke gurunya Yang bernama Tyler Dan Meg belajar private di ruang freebody Tyler Karena Meg sangat berbeda dengan anak-anak yang lain Setelah Meg pulang di rumahnya Dan mereka pun makan bareng seperti keluarga pada umumnya Disitulah Beth menasehati Meg Bahwa harus sekolah Dan harus bergawal dengan anak-anak yang lain Supaya Meg dapat banyak teman dan ilmu baik dari sekolah itu Tapi berbeda dengan Jack yang menasehati Meg Dengan rada ngaga seetik Sehingga Meg berbicara aku menci dia Beth dan Jack pun dibuat kebingungan Apa yang telah terjadi dengan tingkah laku Meg berubah Tibalah suatu malam saat Beth sudah tertidur Meg akhirnya bangun dari tidurnya Dan akan melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap Jack ayahnya sendiri Meg seolah-olah bisa berinteraksi dengan Ricky bonekanya Dan entah apa yang telah tertanam di tubuh boneka itu Sampai akhirnya Meg menghampiri ayahnya Yang sedang melakukan kegiatan rutinnya di gudang Jack pun dibuat kaget dengan kedatangan Meg yang terujuk-ujuk menghampirinya Dan Meg mengarahkan boneka itu ke arah kepala Jack Sambil berbicara hampuraya Jack pun langsung merasakan sakit dan ngaguak sekeras mungkin Karena dia terkena serangan dari tubuh boneka itu Entah apa yang keluar dari tubuh boneka itu Sehingga Jack bisa langsung pingsan begitu saja Keesokan harinya sikap dan perilaku Jack pun jadi berubah Dan Jack selalu menuruti apa yang diperintah Meg Sampai-sampai Jack melarang Beth untuk mengantarkan Meg ke sekolah Dan lebih baik diam diri di rumah saja Karena Meg membutuhkan dirimu Tibalah Beth mendapatkan panggilan lagi untuk bekerja di suatu perusahaan yang berbeda Meg pun menghampiri Beth dan mencegahnya untuk pergi Karena Meg tidak mau jauh dari ibunya Beth pun tidak bisa hanya untuk berdiam diri di rumah Karena Beth dan keluarganya apalagi Meg masih sangat memerlukan uang Tibalah Beth hendak berjalan ke garasi rumahnya Tapi saat dia berjalan turun ke tangga Beth menginjak boneka Meg dan membuat Beth terbentur di area kepala Sehingga Beth tidak sadarkan diri Saat Beth sadarkan diri dia telah terbangun dari tidurnya Beth telah disambut oleh Jack dan Meg yang telah mengobati Beth Tapi tidak sepenuhnya diobati Mereka berdua hanya meringankan luka Beth saja Dan sama sekali tidak dibawa ke rumah sakit Luka di kepala Beth saja Sama sekali tidak mereka perban Sampai mereka memberikan Beth obat untuk Beth minum Saat Beth minum obat itu Beth merasakan pusing dan tidak bisa Beth untuk bangun dari tempat tidurnya Beth pun merasakan ada hal yang tidak beres yang menimpa mereka Beth menanyakan di mana handphonenya Tapi Jake tidak memberikannya Jake sudah menelpon pihak perusahaan Beth bahwa Beth mengalami kecelakaan dan tidak bisa untuk bekerja Dan hari-hari pun terus berganti di mana ada Marissa datang dan menjenguk Beth dengan memberikan obat kepada Beth Dan ternyata Marissa juga sudah dimasukkan sesuatu ke tubuhnya seperti apa yang dirasakan Jake Sehingga Marissa mau menuruti apa yang diperintah Meg Beth pun mulai mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan obatnya Karena setelah Beth meminum obat itu Beth merasakan selalu pusing dan badannya jadi lemas Tak berdaya hal itu dilakukan oleh Meg dan Jake Supaya Beth tidak bisa kemana-mana dan hanya berdiam diri di kamar Dengan begitu Beth bisa menemani Meg terus-menerus Tiba lah pihak sekolah dari Meg menelpon dan Jake mengangkatnya Jake pun akhirnya mendatangi ke sekolah Meg dan mengobrol dengan Tyler guru Meg Dan mengatakan bahwa Meg tidak bisa untuk melanjutkan kembali bersekolah Jake pun mulai beraksi dengan menekan kepala Tyler ke meja dan memberi asupan ke tubuhnya oleh bantuan boneka Meg Dan masuklah sesuatu yang keluar dari tubuh boneka itu ke mulut Tyler Setelah itu Meg bersama ibunya sedang berada di kamar dan Meg memberikan buku hasil gambarnya bahwa Beth harus mengetahuinya Beth pun sangat kebingungan dengan apa yang digambar Meg Ada gambar boneka dan ada gambar serangga Yang berkembang biak dengan cepat itu menjadi kebingungan Beth yang belum terpecahkan sampai sekarang Beth pun ingin bangun dari tidurnya dan menanyakan Meg gamu Sudah berapa hari tidak masuk sekolah Meg pun hanya berdiam Dan memaksa ibunya tetap diam di tempat tidur dan akhirnya Beth terpaksa bangun dari tempat tidurnya Setelah Beth bangun, Beth berjalan ke arah bawah garasi rumahnya dan Beth terkejut melihat banyak sekali boneka yang telah disusun sedemikian rupa oleh Meg Meg pun muncul dan mengatakan ini hasil karyaku Beth tidak menyadari bahwa di belakangnya ada Jake dan langsung memukul bagian belakang Beth dengan kayu sampai Beth pingsan kembali Setelah sadar, Beth diikat tangannya dan disuntikan paksin ke tangannya secara paksa sehingga Beth menjadi makin lemas dan tak berdaya Dan setelah sadar, Beth pun keingin bangun dari tidurnya dan ingin mengetahui sebenarnya ini tuh ada apa Beth pun dibuat janggal dengan semua ini sebenarnya apa yang terjadi Akhirnya Beth merayu Meg dan mengatakan Ibu akan selalu ada untuk kamu dan akan menuruti apa saja yang kamu mau Meg Dan akhirnya Meg pun membawa ibunya bangun Setelah bangun, Meg dibawa ke kamar mandi dan dinyalakan shower Beth pun mengatakan baju ibu saja belum dibuka Meg pun akhirnya menaruh sebuah bonekanya di paha ibunya Sehingga Beth pun menjerit dan hewan yang ada di dalam tubuh boneka Meg pun keluar dan masuk secara paksa ke mulut Beth Dasar anak durhaka ya, Meg ini sudah banyak meracuni pihak keluarganya termasuk ibunya sendiri Dia tegak melakukannya seperti itu sampai Beth tidak sadarkan diri kembali Kesokan harinya, di rumah mereka sudah terdapat Marissa, Taylor, serta Jake yang lainnya yang sedang menjahit kembali bonekanya Untuk mereka masukkan lagi telur hewan parasit ke tubuh boneka Sehingga kalau sudah menetes, hewan itu bisa dengan leluasa memasuki mulut manusia yang lain Akhirnya Beth pun pergi dengan membawa gula dan akan dikasih kepada ibunya Meg berjalan ke bawah di mana ibunya yang sudah dijadikan induk atau tempat bersayang para hewan parasit tersebut Sungguh biadab apa yang dilakukan oleh Meg terhadap keluarganya apalagi ibunya dijadikan sarang utama hewan itu berkembang biak dasar anak dakjal Setelah itu, Jake menjual properti rumahnya dan boneka Meg pun ikut dijual Nah, dari scene ini kita bakalan tahu bahwa apa yang terjadi di awal film kini Terjawab bahwa bapak tua itu menjual properti rumah dan boneka anaknya Karena adanya hewan parasit yang telah tumbuh di tubuh mereka Dan di boneka mereka sehingga bapak tua itu menembak istrinya sendiri yang telah dijadikan induk atau sayang hewan tersebut Supaya hewan itu bisa mendapatkan induk yang baru lagi dari korban selanjutnya Dan korbannya dihalami oleh keluarga Jake dan Beth Kembali lagi ke scan Jake lagi dan ada anak yang menanyakan bonekanya dari situlah akan memakan korban baru lagi Dan film pun selesai Ya, film ini cukup membagungkan ya Kalau kata EQ7 Alurnya sangat susah ditebak Bahkan gue di awal menonton film ini bahwa ada Akan ada seseorang yang membasmi hewan tersebut Tapi ternyata di luar dugaan Tembakan gue, si ibunya Meg ini jadi superhero-nya gitu Jadi yang menolongnya di konflik keluarga ini Bahwa ada sebuah parasit yang sangat berbahaya Bahwa ibunya Meg itu akan membasmi hewan tersebut Tapi wah, semuanya di luar dugaan men Asli sih ini film kesal banget Gue nontonnya anjir Jadi gak ada yang menang Jadi ya, semuanya jadi jahat Terutama Beth, sang ibu dari Meg Yang dijadikan induk dasarnya anak Anak dakjal, anak duraka Semua orang-orang yang terberdosa dijadikan umpan oleh Meg Dan bapaknya sendiri terus Jadi tertular ke Taylor juga Gurunya yang tidak punya dosa apapun gitu Ya ampun, aduh, ini film Lah, kalau kalian mau nonton Sebenarnya harus diragukan dulu Harus menyimak alur film dari gue dulu Sebelum menonton fullnya Karena gimana ya? Kurang gitu Kurang puas lah Kurang memuaskan Jadi Ya intinya ini jadi semuanya jadi terjangkit gitu Gak ada yang menang Gak ada yang kalah Yaudah gitu Ya jadi terjangkit aja gitu semuanya Intinya jadi pemenangnya yang jahat aja Udah semua Nanti kalau ada gitu Kelanjutan dari film ini ya pasti endingnya Sama mungkin kayak gini Gak tau Gak tau Ada lanjutannya atau enggak Intinya film ini sangat Sangat kurang lah Untuk Untuk Kalian nikmati gitu Tapi gak tau Kalau kalian suka ya silahkan Gitu Ya intinya gue menyarankan aja Gitu Kalau menurut gue sih Kurang memuaskan Cukup membanggungkan ya guys Oke Gue tampan film Mengundurkan diri Wassalamualaikum Brothers See you next time guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax